Basar, basar, bulan puasa, munafik, pengkhianat. Kapolda Metro Jaya Irjen Paufadil Imran mememberkan kondisi pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia Ade Armando yang diduga menjadi korban pengeroyokan. Pengeroyokan terhadap Ade Armando itu terjadi di tengah aksi demonstrasi di depan gedung DPR-MPR RI Jakarta pada Senin 11 April 2022. Menurut Fadil, saat ini kondisi Ade Armando memprihatinkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!